Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nukraha Pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi seputar Hashtag yang rame di Twitter, salah satunya tentang minyak goreng Yang kita ketahui di akhir-akhir ini memang harga Minyak goreng kemasan itu melonjak tinggi Yang biasanya normal itu paling mahal Rp30.000 per 2 liternya Sekarang hampir menyentuh angka Rp40.000 per 2 liternya Hingga ada yang jual hingga Rp50.000 per 2 liternya Belum lagi ini diperparah dengan naiknya harga LPG 12 kg Ya hampir 20% Lalu pasti akan berdampak terhadap penjual Salah satunya penjual gorengan di pinggir jalan Maupun industri kreatif yang lainnya UMKM yang lainnya Mesti akan berdampak yang tergantung terhadap minyak goreng ini Lalu pemerintah memberikan solusi Salah satunya memberikan subsidi minyak goreng Dan akan ditujukan yaitu harga kekonsumennya Rp14.000 per liter Tentu semakin tinggi harga minyak goreng akan semakin banyak subsidi yang dikelontorkan Ini akan bertujuan untuk menstabilkan perekonomian di Indonesia Dan ada juga yang memposting Untuk Yaitu mie Ikan cupang Masuk ke minyak goreng Lalu ada yang Memberikan solusi Yaitu dari kemasan 2 liter itu Dibuka Dan dikemas ulang Ke plastik-plastik kecil seperti ini Dengan biaya Harganya akan lebih murah Namun dengan literan yang lebih sedikit Jadi ini merupakan tweet kelukasah dari masyarakat Indonesia Ada juga yang memposting Minyak goreng jadi mahal banget Kentang MACD ikutan naik harga gaya Tentu saja Harga naik Ya harga makanan juga naik juga nanti ke depannya Ini ada yang memposting Harga CPO anjelok Petani menjerit Petani sawit tentunya Produsen minyak goreng dan distributernya Pesta Pora Ini Pemkap Sido Arjo Pemprov Jatim gelar pasar murah minyak goreng Biasanya pasar Pasar murah minyak goreng ini selain minyak goreng ya ada beras Dan yang lain-lainnya gula Nah seperti ini minyak goreng kemasan yang melabung tinggi Harganya bisa mencapai 50 ribu Per 2 liternya Dan Menteri Perekonomian Harga minyak goreng 14 ribu per liter Berlaku di seluruh Indonesia Semoga saja cepat realisasi Ini ada yang memposting Gaji naik setetes Bahan pokok naik deras Yang berarti gajinya itu naik cuma sedikit Dan bahan makanan yang lainnya Naiknya sangat cepat Seperti cabai, telur, minyak goreng, terigu, coklat, dan lain-lainnya Karena minyak goreng ini sangat krusial banget sih Untuk menggoreng bahan makanan Ini harga yang ada di marketplace Seperti ini Sudah menyentuh angka 40 ribu Nanti bisa memicu kelangkaan sih Apabila harganya tetap naik Orang akan panik buying Membeli banyak-banyak Lalu diistimbun Dan ini untuk subsidi minyak goreng Pemerintah siapkan dana 3,6 triliun Dan ini harga minyak goreng melonjak Omset pedagang turun 75% Tentu saja Karena orang menunggu harganya itu turun Supaya terjangkau untuk dibeli Ini ada yang berimbas kepada UMKM Yaitu UMKM pisang sali Yang sebelumnya bisa mengolah 2 ton Pisang hanya dapat mengolah 100 kg sekarang Ya karena minyak goreng ini kan harus diganti Secara berkala Kalau enggak bisa memicu kanker Jadi pisang yang diolah ini Ya turun drastis Selain itu Minyak ini akan mengalami penyusutan Sehingga Akan semakin sedikit Harus ditambahkan ulang Ini ada yang memposting Meskipun harga mu naik melonjak Akan tetap kubeli Buat goreng ikan Karena sudah kucoba Goreng pakai air Ternyata ikannya malah berenang lagi Ya mungkin solusi Apabila tidak bisa digoreng Ya direbus Atau dikukus Mungkin Jadi untuk Mendapatkan harga 14 ribu Ya harus Dimulai dari hulunya Diolah Harganya supaya Bisa lebih murah Dan ini Ada yang Mencoba untuk Membeli minyak dengan harga yang murah Disini Harganya kan 77 ribu Ongkos kirimnya 10 ribu Diskon Ongkos kirim 10 ribu Pialanan gratis Total pembayaran 70 ribu Dan cashbacknya 75 ribu Dan ini berhasil Membeli minyak goreng Hanya harga 2 ribu rupiah Ini ilustrasi Bahwa minyak goreng itu sudah Melabung tinggi Di Di marketplace Di marketplace Ya itu saja sih Yang ingin saya sampaikan pada video kali ini Mungkin apabila ada clue kesah bisa tuliskan di kolom komentar Sepuntar naiknya harga minyak goreng ini Untuk mengikuti video selanjutnya Silahkan like, komen, dan subscribe Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton